Setelah itu pemirsa PLT Bupati Bandung Barat, Yayate Sumitra tengah mencari pengganti tiga kepala dinas di Bandung Barat yang ikut ditahan KPK dalam kasus yang sama dengan bupatinya. Hal tersebut dilakukan agar pelayanan terhadap masyarakat terus berjalan dengan baik. Setelah menjadi PLT Bandung Barat, Yayate Sumitra tengah mengusulkan kepada Gubernur Jabar termasuk Kementerian Negeri terkait kekosongan tiga kepala SKPD yang ikut terjerat dalam kasus OTT KPK. Selain Abu Bakar, tiga kepala SKPD antara lain Weti Lembanawati yang menjabat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Adiyoto yaitu Kepala Bapeda, dan Asif Hikmat Kepala Badan Kepegawaian Daerah ikut ditahan bersama Abu Bakar oleh KPK. Saya sudah mengintruksikan salah satu dari Bandung Barat, GDT Negeri, konsultasi kira-kira langkah-langkah yang mulai langkah administratif atau dengan langkah teknis pengisian tiga jabatan. Akhir pekan lalu, secara maraton KPK telah menggeledah sejumlah tempat termasuk kantor pemkap, kediaman Abu Bakar, dan kediaman tiga kepala SKPD.